Hari ini kita boleh kembali berada di tempat ini karena kasih dan penyertaan Tuhan. Hari ini kita akan menyaksikan penampilan dari 11 peserta Lomba Paduan Suara Wanita Katolik Republik Indonesia Ranting Sangta Maria Palu dalam rangka memperingati hari yang bertahun Wanita Katolik Republik Indonesia yang ke-100 tahun. Hari ini kita akan mulai acara ketahuan yang bagi kita pada malam hari ini. Semua itu kita akan buka dalam doa. Dengan kasih minta kesedihan Ibu Nusi Desi Pengo untuk memimpin kita dalam doa. Dalam nama Bapak dan Putra dan Roh Kudus, Amin. Ya Allah Bapak yang Maha Kasih, kami bersyukur dan berterima kasih atas anugerah kehidupan yang boleh kami alami dalam kehidupan kami terlebih khusus kami Wanita Katolik Republik Indonesia Cabang Sangta Maria Palu. Pada saat ini kami boleh dikumpulkan di tempat ini dalam rangkaian memperingati 100 tahun Wanita Katolik Republik Indonesia. Dan saat ini kami akan mengikuti Lomba Paduan Suara. Kami mohon kiranya Tuhan menyertai acara kami sepanjang malam ini biarlah itu boleh berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan. Bapak di surga kami juga berdoa untuk para tim Yuri kiranya Tuhan akan menyertai mereka memberikan kebijaksanaan dan rahmen pengetahuan sehingga apa yang menjadi tugas dan tanggung jawab mereka itu boleh mereka laksanakan hanya seturut kehendak Tuhan. Hadirlah dalam kegiatan kami pada saat ini Tuhan. Doa ini kami menjatuhkan kepada-Mu demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapak dan Putra dan Roh Kudus. Berikutnya kita akan mendengarkan laporan ketua panitia hari ulang tahun Wanita Katolik Republik Indonesia yang ke-100 tahun Ranting Sarta Maria Palu kepada Ibu Rita kami persilakan. Selamat malam kepada kita semua sahabat-sahabat hatiku yang terkasih. Selamat malam. Puji dan syukur kita panjatkan kehadiran Tuhan yang mengkuasa karena pada malam hari ini kita diperkenankan Tuhan untuk boleh bersama-sama mengambil bagian dalam kegiatan Loba Baru Kersuara. Yang kami hormati Ketua Cabang Sansa Maria Ketua Cabang Wanita Katolik Republik Indonesia Sarta Maria Palu yang kami hormati Ketua Bidang Organisasi. Pak Anto, dipersilahkan. Dan kepada tim juri yang sudah meluangkan waktu kepada kita untuk menilai kita dan juga terlebih kami sangat banggakan dan kami kasihi kepada seluruh peserta Paduan Suara Wanita Katolik Republik Indonesia. Sebagai laporan panitia, kegiatan ini bisa tersenggara berkat kesuksesan dari kita semua, dari dan kembali untuk kita semua. Paduan Suara ini merupakan kegiatan yang serangkaian dengan kegiatan kegiatan hari ulang tahun ke-100 wanita katolik Indonesia yang kita buat di Cabang Sansa Maria Palu. Yang sebelumnya sudah kita membuat kegiatan-kegiatan. Yang terakhir kita sudah membuat kegiatan. Pada tanggal 26 kita siarah ke Taman Bankah Pahlawan, ke tempat-tempat seseput kita yang sudah meninggal, juga saudara-saudara kita yang ada di Lampas. Dan sebelumnya sudah kita memberikan bantuan kepada keluarga-keluarga yang mempunyai dan stunting dan juga ada kegiatan live dance sekota Palu. Dan saat ini adalah kegiatan mempunyai keluarga suara. Sumber dana yang pada saat ini kita gunakan adalah dari donatur dan suat kelola dari wanita katolik Cabang Sansa Maria Palu. Kami sangat mengharapkan untuk saat ini semoga kita bukan kita melihat dari sisi juaranya tapi kita melihat dari bagaimana kita membentuk persatuan dan kesatuan di antara kita sehingga 100 tahun ini boleh membawa kita lebih maju, gerak bersama untuk kita boleh membangkitkan akan semangat dari manutang katolik Republik Indonesia. Sekian dari kami dan semoga kita semangat untuk berlebihan. Terima kasih dan selamat. Berikutnya kita akan mendengarkan sambutan dari Bapak Mbak Atut selaku bidang dan berhidang bagi NDPP kepada Bapak Atut kalau bersilakan. Salfik, selamat di alam. Yang saya hormati dan berbakat tentunya Ketua BNKRI Cabang Sansa Maria Palu, Ketua Panitia 100 tahun BNKRI yang ada pada malam hari ini seluruh ibu-ibu rekan-rekan yang hadir pada malam hari ini terimalah salam saya, salam sahabat tadi terima kasih puji dan syukur keadaan Tuhan Yang Maha Kuasa karena pada kesempatan yang indah ini kita masih diberikan kesehatan dan kekuatan sehingga kita dapat berkumpul bersama dalam kegiatan satu rangkaian yang luar biasa pada malam hari ini rangkaian Lomba Padung Suara Wanita Katolik Republik Indonesia Cabang Sansa Maria Palu mari kita berikan aplaus untuk panitia yang luar biasa pada malam hari ini jika kita berefleksi tentang BNKRI yang sudah berusia 100 tahun saya membaca biografi dari Ibu Radian Sulastri seorang pendiri dari WKRI yang memiliki jiwa pelayanan yang luar biasa yang memiliki moto ingin melahirkan kembali WKRI WKRI istri bor ingin kembali lahir di tanah Palu ini khususnya di Perukis Senta Maria Palu oleh karena itu izinkan saya selaku gubernator bidang organisasi kadirisasi dan pendidikan Dewan Paslau Perukis Senta Maria Palu sebagai wujud nyata dari kegiatan BNKRI 100 tahun pada malam hari ini dengan rahmat Tuhan yang maha kuasa saya menyampaikan perusia kepada seluruh peserta yang bertanding pada malam hari ini semoga semangat dari pendiri BNKRI yang selalu ada dalam diri hati kita juga hadir dalam seluruh panik seluruh yang bertanding pada malam hari ini semoga kita selalu memberikan kesehatan dan kekuatan dalam setiap aktivitas kita semua dan untuk seluruh rangkaian yang akan dilanjutkan pada kali-kali yang berikut semoga kegiatan itu dapat berlangsung dengan baik dan kami dari Dewan Paslau Perukis sangat men-support kegiatan tersebut demikianlah sambutan singkat dari saya atas kesempatan yang diberikan saya ucapkan terima kasih shalom, selamat malam Tuhan Yesus memberkati salam sahabat tadi ya berikutnya kita akan mendengarkan sambutan sekaligus membuka acara atau lomba paduan suara wanita Katolik Republik Indonesia jalan tim Santa Maria Palu dengan kasih itu kepada Ibu Endang kami persilakan terima kasih disini selamat malam sahabat hati jangan tanya saya tidak pakai baju karena memang pasti ada diantara disitu baju saya ya sahabat hati terkasih yang saya hormati dulu ya yang saya hormati Pak Anto Masarang selaku ketua bidang 2 bidang organisasi DPP Pak Rukis Santa Maria ketua panitia dan semua panitia Dewan Cumi undangan dan semua sahabat hati sebagai peserta izinkan saya menulis sedikit tentang hari ulang tahun PKR yang ke-100 mengingatkan kita pada 100 tahun yang lalu maksud dan tujuan dari perintisnya yaitu sebuah Nadian Ajan Mada Sula Seri yang tadi sudah dikatakan Pak Anto perjuangan meningkatkan daya juang buruh perempuan di zaman itu dan sampai kini WKRI masih tetap eksis dalam rupa sesuai jenis namun tetap dalam koridor meningkatkan daya juang perempuan lagu Mars umumnya memberikan semangat pada seluruh anggotanya demikian telah Mars wanita katolik di Indonesia kata-katanya bermakna sangat dalam yaitu bahwa wanita katolik harus berjiwa bekerja tidak pangkutangan utamanya menolong sesama harus berjuang berkorban membela gereja dengan tidak lupa akan kodratnya sebagai itu keluarga sebagai ibu mendidik putra-putri generasi penerus lagu Mars WKRI seakan-akan mengkomando kita seluruh anggota WKRI untuk serentak menghimpun daya tenaga menyusul dunia yang sentosa jiwa dan raga dan selalu bahagia kali ini semua bahagia tahun ini juga telah diciptakan Mars saat padukan juga dengan tema nasional WKRI yaitu geraknya budi membangun pribadi mewujudkan terhadapan kasih semoga kita mampu lahir kembali dan semakin berkati terima terima kasih ketua panitia dan si lomba yang sudah mengersiapkan dan ketelenggarakan lomba paduan suara antara tim terima kasih Dewan Juri atas kesediaannya berkolaborasi dengan kami dan saya ucapkan selamat berlomba pada sahabat hati kita jaga sportivitas dan kelembutan hati sebagai saudara wanita semoga tidak ada kendala yang berarti hingga berakhir nanti dengan meminta restu dari Tuhan berkata dari Tuhan lomba kegiatan ini saya buka dengan besok Tuhan Yesus memberkati saya berkata ya saatnya saya akan memperkenalkan ketiga Dewan Juri kita dengan kelas ketiga Dewan Juri dibanggil namanya silahkan maju ke depan yang pertama ada Ibu Meketopira SPD yang kedua ada Ibu Sidistra Melaha SPD silahkan maju ke depan sini dan terakhir Bapak Rambat Pemukas SS dan ada pemberian terima kasih bulan ketiga di bulan Juri kita ini dari Ketua Ketua Jawa Santa Maria Palu Ibu Endang dan Ketua Panitia Lomba Ketua Panitia Lomba dalam acara hari ini dan Ketua HUD Ketua Panitia HUD Iya Ibu Endang silahkan Iya Berikutnya Ketua Panitia Selanjutnya Ketua Losik Silomba Iya Allah Tahan Kita Kota Bersama Terima kasih Terima kasih Ibu Ibu Ketika Ibu Juri Silahkan Terima kasih Penampilan dari Nomor Rundian Satu Wanita Katolik Berjima Bekerja Tujuan Utama Mentor Sesama Menegakkan Negara Indonesia Berlandaskan Rasa Suci Pancasila Wanita Katolik Se-Indonesia Serta Penghitung Daya Tenaga Menyusun Dunia Tentang Sentosa Jiwa Menembangkan Obat Suci Berjaya Wanita Katolik Se-Indonesia Serta Menghitung Daya Tenaga Menyusun Dunia Tentang Sentosa Jiwa Dan Naga Selalu Pahagian Wanita Katolik Inti Keluarga Menyusun Menyusun Kerana Cinta Negara Pergaya Membentuk Dunia Sejahtera Cinta-cinta Kepangguran Indonesia Wanita Katolik Se-Indonesia Serta Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih. 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 Ia berhubungan kepada Kepada nomor rupiah yang lima Kita tetap di tempat Kita akan berterusan yang mati Inilah peserta dengan nomor rupiah yang enam Menegahkan negara Indonesia Kepada nasa suci Pancasila Bagi kata polis dari Indonesia Serta penghimpun daya Tengah Menyusul dunia Tentang sentosa Cima dan raka Selalu bahagia Wanita kata polis Berjuang berkuat Membela kerejaan Lada dan nasa Selalu berusaha Sepenuh cinta Melambangkan Komor suci Percahaya Wanita kata polis Ke Indonesia Serta menghimpun daya Tengah Menyusul dunia Tentang sentosa Jiwa dan raka Jiwa dan raka Selalu bahagia Wanita kata polis Menyusul dunia Menyusul dunia Menyusul dunia Tentang sentosa Jiwa dan raka Selalu bahagia Menyusul dunia Tentang sentosa Jiwa dan raka Selalu bahagia Selalu bahagia Berjiwa dan raka Berjiwa dan raka Tujuan utama Menolong sesama Menegangkan Negara dan Indonesia Berlandas dan dasar suci Pancasila Wanita kata polis Berjiwa dan raka Menyusul dunia Tentang sentosa Jiwa dan raka Selalu bahagia Menyusul dunia Tentang sentosa Jiwa dan raka Selalu bahagia Menyusul dunia Terima kasih. 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 mengucapkan banyak terima kasih kepada Anitia yang telah memberikan kepercayaan kepada kami untuk boleh menjadi katanya sebagai tim penilai memantinkan semua peserta yang sudah tampil di panggung ini dan kita harus memberikan apresiasi kepada semua ibu-ibu, kita temukan pertanian untuk semua ibu-ibu puji Tuhan kita bersyukur bahwa semuanya boleh berjalan dengan baik dan semuanya boleh bernyanyakan dengan baik ya, walaupun secara teknis memang hasil keputusan meeting itu memang saya tidak ada tapi hasil keputusan meeting itu lebih ditekankan untuk memperhatikan harga dan nilai note dan lagu ini ini adalah lagu Mars Mars Wanita Katolik Republik Indonesia kalau Mars itu identik dengan identik dengan tentara yang lagi berbaris atau pas kibra pas kibra kan jadi kira-kira seperti itu jadi dia jalannya itu ya tentunya disini ada harga dan nilai note sepertimelas memang sepertimelasnya ini ada sedikit simpoh di atas bahwa itu seperti itu lagunya dari semua peserta hampir semuanya membawakan lagunya itu pokoknya dia merokok saya sendiri dia bagai semua jadi non super lapan harus bisa diketahui bahwa sepertimelas itu beda dengan kita menyanyikan stakato memang kadang-kadang kita terpancing untuk membawa seperti itu stakato jadi sepertimelasnya iya betul tetapi bukan dinyanyikan seperti itu stakato putus-putus jadi tidak seperti itu itu yang harus bisa dibedakan yang kedua ibu ini identik dengan lembut identik dengan selalu ya itu itu ibu tetapi lagu ini menuntut kita tidak menyanyi seperti itu kemudian di ending lagu ending lagu itu itu ada tiga ayat mungkin dari ayat satu ke ayat dua mungkin boleh dirambatkan sekitar atau ditutup dulu supaya tidak buru-buru masuknya ke ayat dua memang mungkin tidak dibicarakan di meeting tetapi biasanya kita jangan terlalu kamu akhirnya mempengaruhi ketika menyanyi tatatat tatat jadi mungkin seperti itu ayat satu kemudian ke ayat dua dan ayat tiganya lebih ke awal baru ditutup jadi mungkin hanya itu yang jelas semuanya nyanyinya bagus mungkin sedikit pengelolaan-pengelolaan saja supaya bisa kita dapat bernyanyi lagu Mars ini yang jelas bukan soal cepatnya tidak juga melambat tidak juga membawakan stakato tapi bunyikanlah dudukannya sepuluh nomba sepuluh yang sebenarnya oke mungkin dari sayangnya itu bapak baik shalom aduh sekurang semangat ini mana yang lain abis pemanas itu semangat jadi jangan hilang itu semangat di Mars shalom puji Tuhan iya apa yang sudah disampaikan tadi oleh ibu si misra si misra melaha itu sama-sama kita sudah paham kita sudah mengerti dan memang pada saat pertemuan meeting pertama itu memang sudah dibahas yang pertama itu ditekankan adalah bagaimana nilai not pada Mars itu sepertapunas itu itu harus diperhatikan baik-baik hanya saja hampir semua saya lihat tadi memang benar-benar sepertelapan ya dan ada saya perhatikan juga ada di akhir-akhir kalimat itu akhirnya putus kayak abis nafas rupa orang ketiga begitu ya jadi jangan dibawa seperti itu ada juga tadi yang nyanyi malah sangat lemah gitu ya jadi seperti kurang semangat temponya itu jadinya kurang dapat padahal bagaimana seorang tentara begitu ya ini kan lalu kita lihat artinya selalu semangat yang buku dia memberi semangat begitu jadi bagaimana ibu-ibu juga ganyikan itu seperti orang bersenangat kelihatan semangat jangan lemah ya itu satu lagi saya menambahkan bahwa sebagai kondaktor yang memimpin dia juga harus bisa mengarahkan ya jangan kalau dia lemah maka penyanyi juga akan lemah dari dari sininya saja kita sudah lihat ini sepertempat atau sepertempat dari gini kita sudah bisa lihat jadi itu memang benar-benar harus diperhatikan sebagai seorang pendam terlihat supaya bagaimana dia mengarahkan sehingga semua kelompok semua penyanyi itu akan bisa menyanyikan seperti apa yang diharapkan sesuai pada partitur overall ya bagus ya kalau kami menilai secara sound quality-nya boleh hanya saja kepatuan pada partitur ini memang harus benar-benar diperhatikan ini jadi pembelajaran ke depan supaya semuanya lebih baik tetapi secara keseluruhan ibu-ibu yang sudah menyanyikan adik luar biasa ya kita beri keputangan lagi jadi saya mau langsung baca ini kami ini terhitunggal laki-laki satu dua ibu-ibu wanita tapi bukan itu pertama seperti ibu ketua dengan juri ibu ibu sekitar istri dan beta tentu sangat mengapresiasi semangat dan perjuangan dari ibu-ibu harusnya jam begini jam memasak ya tapi demi persatuan kesatuan dari wanita katorek republik Indonesia yang sudah berumur 100 tahun maka semuanya adalah meninggalkan suami anak dan masakan di rumah demi untuk kekekeloben nah ada satu hal yang saya perhatikan dari tadi soal sudah disinggung melalui ibu ketua soal nafas kalau menyanyi dengan nafas tidak diatur atau tidak teratur atau kurang mantap tentu saja makna dari setiap kaliman dari lagu itu tidak tersampai ya kebetulan saja kami lihat teksnya kalau orang yang melihat teks itu cuma mendengar ini lagu apa oh lagu biasa saja tentang wanita katolik republik padahal dari membawakan lagu itu dengan segala macam daya dan cara strategi supaya orang memahami wanita katolik republik Indonesia itu seperti apa itu yang tercermin dalam Mars ini dan harusnya itu menjadi nampak tadi baru-baru mirip-mirip nampak tapi oke lah semuanya sangat diapresiasi dihargai begitu begitu jadi saya langsung baca ya ini yang paling mengembarkan baik saya bacakan berita acara penyelayan lempa padungan suara wanita katolik republik Indonesia tahun 2024 kota palung dengan rahmat Tuhan yang mahasiswa kami diwanjuri yang terdiri dari sidistra melaha selaku ketua merangkap anggota mega topira selaku sekretaris merangkap anggota Robert Pamukkas selaku anggota setelah menyaksikan dan meneliti setiap peserta lomba paduan suara dalam rangka 100 tahun wanita katolik republik Indonesia yang diselenggarakan oleh panitia lomba ke-100 WKRI pada tanggal 13 Juli 2024 bertempat di Aula Santa Maria dan berdasarkan kriteria penilaian yang ada maka menurut sidang Dewan Juri pada tanggal 13 Juli 2024 di tempat yang sama pada pukul 20.30 menetapkan hasil sebagai berikut menimpa dan sebagainya mengingat dan sebagainya memutuskan menetapkan nomor nomor yang berhak menjadi juara pemenang adalah seperti pada daftar terlampir ada musik ada musik oh tidak ada musik musik yang horror-horror kami dititip tadi untuk membacakan dititip dari panitia untuk membacakan juara 1 sampai 3 langpira berita acara penilaian lomba paduan suara wanita katolik Indonesia tahun 2024 kota mana teladan 3 teladan 3 dengan jumlah nilai silva 79,25 diraih oleh nomor kundian 0 1 teladan 2 jumlah nilai gol 80,25 diraih oleh nomor kundian 10 dan sebagai teladan 1 atau juara pertama dalam dalam lomba paduan suara wanita katolik Indonesia untuk kota Palu pada tahun ini jumlah nilai gol 81 gol 27 dilaih oleh nomor 9 0 Terima kasih. Terima kasih.